Saya dulu pernah ngumpulin banyak foto Tuhan sekitar 29 dan foto Tuhan ini yang menjadikan utama untuk yang mengganggu di pikiran kami bahwa ada 29 dan kalau kita masih ngumpulin sebenarnya masih banyak lagi karena di setiap negara ada gambar Tuhan yang berbeda Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang cerdas selamat bertemu kembali dengan saya Marco Sutresno bahwa pada kesempatan kali ini kami ingin bercerita lebih lanjut dari season yang pertama yaitu terkait dengan saya dulu pernah mengumpulin banyak foto Tuhan sekitar 29 dan foto Tuhan ini yang menjadikan utama untuk yang mengganggu di pikiran kami bahwa ada 29 dan kalau kita masih ngumpulin sebenarnya masih banyak lagi karena di setiap negara ada gambar Tuhan yang berbeda maka di konsep ketuhanan ini akhirnya saya menyimpulkan bahwa siapakah Tuhan nanti yang sebagai pemenang jika well untuk mencari jadi diri siapakah sebenarnya Tuhan yang paling kuat maka saya berpikiran kasihan juga untuk Tuhan-Tuhan yang nanti yang di kalahkan berarti dalam simpulan pikiran saya dan hati saya berarti Tuhan di dunia ini ada banyak maka itulah yang mengganggu di pikiran kami sehingga kami tanyakan di dalam hati kami bahwa hati kecil ini tidak bohong maka berarti itu konsep itu salah sebagaimana juga di pikiran kami bahwa Tuhan itu kan yang menciptakan dunia dan isinya tapi di konsep ketuhanan di sini bahwa Tuhan dilahirkan di dunia dan lewat seorang manusia yaitu Bunda Maria berarti di sini saya bertanya lagi harusnya Tuhan ini yang membuat dunia dan seisinya tapi mengapa lahir di dunia dan lewat seorang manusia kalau ini ditanyakan lagi Tuhan ada tanggal lahirnya Tuhan ada kematiannya dan juga ada tanggal kenaikannya nah di sini akhirnya itulah yang menjadi gangguan di pikiran kami bahwa kalau gitu jangan-jangan Tuhan ini hanya ciptaan manusia atau konsep Tuhan menurut manusia sehingga kami pernah mengkaji di Jakarta yaitu kajian studi Islam intensif selama tiga hari dua malam yang di sini bercerita kaitan dengan konsep ketuhanan waktu itu siapapun orangnya boleh mengikuti kajian ini yang pertama adalah memang pikiran kita dienulkan sehingga kita seolah-olah tidak punya Tuhan sehingga setelah tidak punya Tuhan maka baru mencari Tuhan maka kajian ini kalau putus di jalan sebenarnya bahaya orang bisa menjadi ateis tapi setelah saya taat dan mengikuti kajian ini yaitu setelah disampaikan bahwa kalau yang seperti awal tadi tak ceritakan berarti itu konsep Tuhan menurut manusia namakan dari itu setelah kami mengkaji dan ikut kajian ini setelah kami cek bahkan disinilah kami akhirnya menampakkan diri bahwa agama islam adalah agama yang terbaik dan benar kenapa karena di konsep ketuhanan disini adalah Tuhan mengenalkan dirinya sendiri kalau di ketuhanan yang lama ini Tuhan tadi sudah yang harusnya menciptakan dunia terus tidak lahir di dunia disini dia lahir di dunia dan dia diberi nama Yesus sesuai dengan Lukas 2 ayat 21 disitu diterangkan bahwa setelah umur 8 hari anak itu disenatkan dan diberi nama Yesus nama yang disebut oleh malekat takkala ia dikandung ibunya jadi disini konsepnya menurut malekat tapi malekatnya disini tidak disebutkan malekat siapa sehingga kalau di dalam Islam untuk mencari tahu mencari riwayatnya disini malekatnya tidak jelas kalau di dalam konsep Islam disurat Tuhan ayat 14 disini Tuhan menyebutkan mengenalkan dirinya sendiri aku adalah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku jadi aku ini Allah jadi yang mengenalkan dirinya Allah itu sendiri bukan siapa-siapa jadi ibaratnya ada seseorang gandeng lewat depan rumah saya tapi dia belum mengenalkan kepada saya mungkin dalam pribadi saya akan mengatakan ini yang ganteng ini mungkin namanya Mas Bambang tak panggil eh Mas Bambang dia gak bakalan oleh karena apa dia gak mengenalkan karena Bambang menurut saya tadi konsep pertama Tuhan menurut manusia kan bisa salah tapi kalau Tuhan yang mengenalkan dirinya sendiri maka itulah Tuhan yang benar dan juga Tuhan ini yang membuat dunia bukan yang lahir di dunia maka saya ingat cerita awal saya bahwa Raja Fir'on itu menanya kepada Nabi Musa ya Musa sebenarnya Tuhanmu itu siapa nah jawaban terakhir dari Musa Tuhanku adalah Tuhan yang disembah nenekmu ya berarti kalau Fir'on ini sebagai Tuhan harusnya Bapak Ibunya Mbahnya Fir'on itu juga kelompok Tuhan semua tapi ternyata yang menuhankan Fir'on ini hanya di kalangan zamannya Fir'on tidak ada zaman Bapak Ibunya Fir'on juga disebut Tuhan maka waktu itu akhirnya pengikut Fir'on banyak yang beriman karena dipikir-pikir lebih masuk akan komentar si Musa sehingga disini diam-diam banyak yang ikut masuk agamanya Musa secara diam-diam maka dari itu kembali ke konsep selanjutnya bahwa kalau yang mengenalkan dirinya itu Allah itu tidak akan salah maka dari itu kita bisa tinjul dari apa yang diajarkan oleh Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W. bahwa kalau kita mau mempelajari Al-Quran disini adalah nanti kita bisa menemukan banyak kebenaran contohnya ya konsep ketuhan itu di Islam lebih bagus daripada dibandingkan agama-agama yang lain terus juga Islam itu ada aturan lain baik itu mengerjakan peribadatannya itu ada hukum atau fikihnya sehingga tidak asal-asalan untuk mengerjakan coba kita bandingkan ke agama lain adakah konsep peribadatan tidak ada sehingga kita mau misalnya contohnya mau beribadah sholat beda sholat beda niatnya walaupun niat itu boleh dalam hati maupun niat itu boleh dilafalkan nah ini akan punya aturan main sendiri-sendiri bersesuci atau wudhu ada aturannya terus kita mau nikah nah disini saya mempelajari terkait dengan pernikahan misalnya ya pernikahan di dalam Islam ini ternyata harus ada pengantin laki-laki pengantin perempuan terus ada walinya ada saksinya nah disini dari konsep ini ini sudah menarik buat saya jadi contohnya kalau di dalam Islam ada tatanan untuk beribadah karena nikah ini juga merupakan ibadah yang lain biar menceritakan konsep misalnya sholat puasa kenapa orang mau nikah itu ada walinya nah disini yang menarik buat saya kalau kita mengaju ke itu ya Prabu Boko yang ada di Prambanan itu kan ada Candi Boko Boko ini ini dulu ceritanya bapak ibunya si Prabu Boko ini ternyata bapaknya dulu adalah raja di Prambanan nah setelah itu dia pergi di seputaran Parang Tritis kalau sekarang ya nah disana dia ganti nama sehingga orang lain tidak mengenali kalau itu sebagai keturunan dari raja-raja Prambanan yang dahulu nah setelah itu anaknya pun ini ternyata juga pergi sama kakaknya pergi juga ganti nama nah disuatu saat akhirnya karena semua ganti nama ternyata kakak dan adik ini akhirnya kalau sekarang ibarat ke pendeta gitu ya atau orang yang ahli di bidangnya dia berguru disitu sembari lama-kelamaan karena sering bertemu maka sang guru ini sang pendeta ini mencintai gadis itu nah setelah mencintai karena tidak menggunakan wali maka akhirnya terjadilah pernikahan antara bapak dan anak singkat cerita seperti itu nah maka setelah sang wiku ini atau pendeta ini berkata dik atau diaceng sebenarnya saya ingin datang ke orang tuamu karena kamu sudah jadi istriku sebenarnya kamu itu siapa tempatmu di mana nah setelah itu ngaku bahwa dia ternyata anak raja di Prambanan setelah itu dia paket orang tuanya karena berarti ini anakku tapi karena dulu meninggalkannya waktu itu masih kecil sekarang sudah jadi dewasa dia pangling akhirnya nikahlah seorang bapak dengan anaknya nah akhirnya melahirkan Prabu Boko itu yang Prabu Boko itu akhirnya bisa panggil ibunya itu bu juga bisa berstatus ibunya sebagai kakaknya karena anaknya dari raja itu terus kakak dari perempuan ini maka bisa dipanggil kalau orang Jawa bilang bisa dipanggil kakak bisa dipanggil Pak D maka Prabu Boko kalau ngundang kakaknya ini jadi Kang Pak D ini kan cerita ini jadi lucu maka kalau di Islam itu tidak akan terjadi seperti ini jikalau pernikahan ini ada walinya ada saksinya maka tidak akan terjadi pernikahan yang root itu maka kita bisa ambil pelajaran disini ternyata kerumintan kerumintan di alam ini mesti akan terjadi bila mana tidak diatur dengan tata cara hukum yang telah ada nah hukum yang telah ada disini ternyata yang paling bagus adalah datanan punya orang Islam sehingga apapun itu ada hukumnya termasuk ada nanti hak waris dan lain sebagainya di Islam itu terinci nah itu untuk hukum-hukum yang lain itu seperti itu sehingga untuk kali ini contohnya tadi terkait dengan hukum terus terkait dengan sains dan teknologi nanti kalau di kita bandingkan di Alkitab atau kitabnya agama lain dengan Al-Quran itu sangat-sangat jauh dan yang paling menarik adalah misalnya kita terkait dengan alam semesta terkait dengan tata surya dan lain sebagainya di Islam ini ternyata sudah ada diterangkan di dalam Al-Quran kalau kita lihat di kitab yang lain tidak sedetail di Al-Quran padahal kalau ada orang menuduh Nabi Muhammad itu adalah yang nulis bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis kalau dia hanya sebagai orang yang mensihir Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu apalagi dengan teknologi kalau Nabi Muhammad tidak diberi wahyu oleh Allah tidak bakalan mengerti karena Nabi Muhammad tidak kuliah di kedokteran tidak kuliah di oceanologi atau di geologi atau di pertambangan atau ekonomi atau terkait dengan cara berperang seperti apri dan lain sebagainya karena yang memberitahu adalah Allah maka kami bisa menyimpulkan bahwa semua tatanan itu sebagai buku panduan hidup yang bagus adalah Al-Quran maka Al-Quran disebut juga hidalina sekarang betul-betul sebagai petunjuk maka saya berterima kasih terhadap Islam karena Al-Quran atau bukunya atau kitabnya ini adalah kitab yang paling bagus sehingga kalau orang hidupnya sekali hanya menutupi gengsi maka kami mengajak bagi rekan-rekan teman-teman saya silakan jangan antipati dengan Al-Quran silakan pelajari dengan baik nanti Anda boleh cara memilihnya selama dengan jujur maka Anda akan diberikan petunjuk dan akan mengakui bahwa satu-satunya kitab yang paling bagus adalah Al-Quran dan Allah menjaganya Al-Quran ini dengan banyak lisan yang hafal sehingga kami simpulkan untuk terakhir kalinya bahwa siapapun orangnya bila mana kita sama-sama misalnya kitab semua di dunia ini dikumpulkan dan dibapar di alun-alun sana nanti habis nanti suruh mencetak lagi kitab siapa yang bisa mengumpulkan itu yang dianggap benar saya rasa yang bisa dicetak ulang adalah Al-Quran karena Al-Quran bisa ada di pikiran manusia dihafalkan sehingga sampai hari ini yang hafalan bisa puluhan judah terutama di Indonesia ini karena banyak juga penduduknya juga banyak penghafalnya maka dari itu silahkan nanti teman-teman pelajari pelajari Al-Quran dan dengan suasana hati yang netral kalau nanti betul katakanlah betul kalau salah salahnya dimana itu bisa nanti anda akan tahu tapi jujur ya kalau jujur insya Allah Al-Quran tidak ada yang salah terkait dengan kelahiran Tuhan bahwa disini ada sebuah cerita yang menarik buat saya karena waktu itu saya betul-betul bingung kalau Tuhan itu ada tanggal lahirnya maka waktu itu saya kebetulan saya punya taksi dan di malam natal ini kami sengaja menjalankan taksi tapi saya memang mencari penumpang saya pengennya yang mengerti tentang agama maka waktu itu saya berkunjung ke gereja katolik terus saya menunggu pulangnya suster sehingga Alhamdulillah saya mendapatkan penumpang empat suster waktu itu kami tanya saya bertanya kepada suster-suster saya ingin tanya terkait dengan kelahiran Yesus pertanyaan saya karena memang saya tidak bisa menjawab tetap ditanya oleh adik-adik di rumah yang suka di sekolah minggu diantaranya adik itu bertanya kepada saya pak aku mau dikasih tahu kalau lahirnya Yesus katanya tanggal 25 Desember tapi menurut saya kayaknya tidak deh karena waktu itu tahun sebelum Masehi sehingga setelah Yesus lahir datanglah tahun Masehi maka logika saya kata anak itu itu lahirnya Yesus adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi akhirnya kalau ditanya seperti itu berarti lahirnya Yesus bukan tanggal 25 Desember maka dari itu karena saya juga tidak bisa jawab maka aku tanyakan kepada empat suster tadi nah menurut logikanya ya memang anak-anak sekolah minggu tadi betul juga ya waktu itu tanggal kalau diperingati yang umum itu kan tanggal 25 Desember lah ini menurut logikanya adik-adik tanggal 1 bulan 1 tahun 1 tapi mengapa diperingatinya kok tanggal 25 Desember contohnya ini saya tanyakan kepada suster tadi suster menjawab gini kok iya ya jadi suster empat tadi juga kaget ternyata sama dengan pikiran saya ditanya tidak bisa langsung menjawab tapi malah terhentak menjawab semuanya kok iya ya berarti di pikiran saya suster pun ditanya seperti itu akhirnya dia dalam hatinya tidak paham akhirnya diantara satu suster mengatakan kepada saya mas pokoknya yang penting diimani kalau kita sama-sama iman nanti kita masuk surga sama-sama dengan alah kita jadi yang penting diimani waktu itu saya mau bertanya lagi karena dari gereja ke tempat susteran itu tidak jauh maka sampai ke tempat susteran saya menurunkan tapi saya karena belum puas karena waktu itu malam natal saya kembali lagi ke gereja saya pokoknya penumpang saya harus dapat suster lagi alhamdulillah dapat empat suster lagi dan saya tanyakan tapi tak tambah gini karena tadi logikanya tanggal satu bulan satu tahun satu suster aku ingin nanya ini karena aku tidak bisa jawab untuk adik-adik yang sekolah di sekolah minggu terus tak tambah antikata saya punya anak terus besok kalau pas tanggal lahirmu ulang tahun tak belikan motor ya nah sekarang kalau ulang tahunnya harusnya januari tanggal satu kok ditunda 25 desember mesti anak saya akan marah karena apa mundur satu hampir satu tahun karena kurang lima atau enam hari nah itu baru anak saya aja marah sekarang kalau Tuhan diulang tahun ini nanti tidak pas apa Tuhan tidak marah kalau Tuhan marah kan bisa nanti merapi jeblok gempa bumi dan lain sebagainya maka dari itu saya tanyakan kepada suster susternya yang empat ini juga menjawab iya ya berarti suster juga ragu-ragu nah terus ada suster yang menjawab begini pak tolong yang adik-adik ini dibiarkan dulu nanti kalau besar dia akan akan tahu kalau sudah kuliah dia akan ngerti dengan sendirinya sebenarnya lahirnya Tuhan Yesus itu kapan nah terus saya berbalik tanya suster lah saya ini juga gak ngerti nah susternya merintah ke saya lah bapak harus kuliah dulu saya udah lulus kuliah jurusannya apa teknik geologi salah harusnya kuliah di teologi baru nanti ngerti lahirnya Yesus pertanyaan saya yaitu cuman mau ngerti lahirnya Yesus aja suruh kuliah bagaimana dengan orang yang gak kuliah ini kan perlu biaya mahal sedangkan kalau di islam nanya lahirnya Muhammad itu kapan itu mesti dijawab sepontan gak perlu kuliah tanggal 12 robil awal tahun gajah nah seperti itu itu langsung dijawab nah kenapa untuk di kaum ini kok gak jawab langsung nah suruh jawab setelah kuliah selesai nah ini kan perlu makan biaya banyak nah itu diantaranya ini berarti suster bone sampai hari ini memang gak ngerti kapan sebenarnya lahirnya Yesus ya memang setelah kami banyak baca ternyata lahirnya Yesus itu macem-macem tidak hanya tanggal 25 Desember nah berikutnya lagi saya membawa penumpang nah setelah itu saya membawa penumpang kebetulan bagiannya you can see ya kamu bisa melihat itu bagian begini terus roknya pakai rok pendek banget nah waktu itu saya nanya mbak ini tadi dari gereja itu mana kebetulan dapet yang galak udah dari gereja kok nanya kalau dari gereja kami pengen ngurus tapi kalau mbak tadi dari pasar justru aku gak mau nanya terus mau nanya apa ke saya ini lho mbak coba mbak baca bawa incil kan bawa coba disimak 1 korintus pasal pasal 11 ayat yang 6 disitu mbak buka saja coba aku menghafal ya coba nanti kurang lebih cocok apa enggak yaitu bahwa disitu seorang perempuan yang bernubat kepada Tuhan ya maka ia harus menudungi kepalanya bahwa barang siapa seorang perempuan yang tidak menudungi kepalanya untuk waktu berdoa maka ia lebih baik menggunting rambutnya tapi kalau seorang perempuan menggunting rambutnya atau menggunduli rambutnya alias menghina kepalanya sendiri alias kata-kata disitu menggunakan kurdung adalah wajib nah akhirnya mbaknya harusnya mbak pakannya jangan seperti itu kalau dari gereja saya bilang gitu terus iya ya tapi aku enggak pernah diajarkan di gereja pak nah tapi ini malah yang mengajarkan sopir taksi makanya dari itu mbak kalau punya alkitab silahkan tiap hari dibaca sehingga sopir taksi pun bisa hafal kalau mau tiap hari membaca akhirnya mbaknya ini malu sekali karena apa ya enggak pernah diajarkan kebetulan dia pakai bagian yang sangat-sangat minim sedangkan bunda maria pun pakaiannya rapi dengan berkerudung maka kami menghimbau bagi sekolah-sekolah negeri yang suka melarang ada seorang muslimah yang berkerudung itu sampai dengan dimarai ini sebenarnya kebangunan karena apa karena di nasrani sendiri atau sekolah nasrani kami mau juga nanti membuka diri supaya semua murid-muridnya juga seperti bunda maria sedangkan bunda maria saja mencontohi bahwa dia menggunakan pakaian soban berkerudung sesuai dengan adab yang ada di dalam al-kitab jadi itu bukan mengamalkan hanya islam kok tapi mengamalkan dari ajaran di al-kitab sehingga nanti kami mohon kalau ada orang musrani maupun orang islam yang berbagian bagi menggunakan kerudung silahkan karena itu mencontoh daripada bunda maria jadi yang islam pun mencontoh bunda maria karena di dalam korintos tadi sudah kami sebutkan itu ayatnya seperti itu jadi jangan malah dimarahi walaupun disebolan unan muslim saya rasa itu untuk tambahan kaitan dengan cerita bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ada tambahnya disini saya ingin memperkenalkan selain saya mengajar di kaitan dengan kristalogi saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu islam dan kesehatan itu kami juga meramu herbal disini ada merek herbal saya mitra sehat terus di mitra sehat itu ada jamu yang dibakai untuk penyembuhan kolesterol asam urat triglyceride dan juga untuk liver serta untuk menambah nafsu makan ini yang sekarang baru laris di usia 30 sampai 60 bahkan 70 tahun karena banyak pemberita seperti yang kami sebutkan dan juga kami meramu juga untuk obat kanker obat diabetes dan ini banyak pasien-pasien kami yang alhamdulillah cocok menggunakan itu satu contoh misalnya ya bahwa ada seorang yang kena kanker di balik matanya sudah segede telur ini akhirnya minum jamu kami dan juga kami terapi di rumah nanti terapinya ingin kami ceritakan di sisi lain nah ini akhirnya inilah pasien saya yang paling cepat sembuh yaitu setelah minum jamu untuk kanker mata tadi itu satu minggu setelah dia tiga bulan itu bisa melihat walaupun seperti siluet ya hitam sama putih jadi ini orang ini meja itu cuma bisa melihat hitam setelah minum dua minggu mereka bisa minum apa bisa dengan minum jamu ini mereka bisa melihat dua meter tapi sudah berwarna misalnya saya pakai baju batik atau apa dia sudah melihat tapi selebihnya dari dua meter dia tidak bisa melihat setelah minum satu bulan Alhamdulillah dia bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta ke Bali maka dari itu rekan-rekan yang punya masalah dengan kesehatan silahkan nanti konsultasi bisa dengan kami sebisa mungkin kami akan jawab dan sebisa mungkin titan-titan juga bisa berbagi untuk kesehatan di teman-temannya juga bisa beli jamu dari tempat saya dan jamu dari pembeli nanti sebagian kami sisihkan untuk berda'wah mengatakan itu silahkan beli jamu di tempat kami karena sebagian adalah untuk ibadah kita yaitu untuk dakwah bisa nanti bisa request untuk menyantuni anak-anak yatim terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah saya bersama Bapak Sri mewakib tanah yang ada di Jeglongan Alhamdulillah beliau mewakabkan tanahnya kurang lebih 400 meter peruntukannya untuk mu'alab di dalamnya dibangun masjid dan konsentrasinya adalah untuk para mu'alab dan merehabilitasi akidah tapi ada beberapa kondisi yang memang disini membutuhkan uluran sahabat ngaji cerdas begitu untuk membangun pusat rehabilitasi akidah ini ada banyaknya mu'alab ada problem-problem mu'alab sehingga membutuhkan uluran kita kemudian kami tergerak untuk mendirikan rehabilitasi akidah yang ada di kampung Jeglongan ini harapannya membantu memfasilitasi mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya kembali kepada agama yang fitrah oleh sebab itu kami mengajak kepada sahabat ngaji cerdas untuk mendermakan hartanya bisa bilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah tentu akan mengalirkan jariah yang sangat luar biasa lebih-lebih disini akan dibangun masjid sebagai syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua akan dijadikan sebagai pusat rehabilitasi akidah bagi saudara-saudara kita yang telah menyimpang dari jalan yang lurus untuk kita didik untuk kita bina dan untuk kita arahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat wilahi topik diodaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh